Beras merah merupakan satu di antara beras yang diminati oleh orang-orang. Pasalnya, beras merah memiliki banyak manfaat diantaranya untuk diet. Selain itu, beras merah juga memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan tulang hingga jantung. Namun demikian, ternyata beras merah juga memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu banyak. Dikutip dari tribunwow.com, beras merah ternyata banyak mengandung zat berbahaya seperti arsenik. Unsur kimia alami ini ternyata ditemukan paling banyak kadarnya pada beras merah dibanding dengan jenis beras lainnya. Arsenik merupakan unsur kerak bumi yang ada di dalam air, udara, dan juga tanah. Arsenik sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni organik dan anorganik. Sementara itu, arsenik anorganik termasuk dianggap yang lebih beracun. Jika tubuh terkena senyawa ini dalam jangka panjang maka akan menyebabkan keracunan kronis. Efek yang paling banyak muncul diantaranya lesi kulit atau kanker kulit. Selain itu, arsenik juga bisa menimbulkan efek neurologis pada awal perkembangan janin. Beras merah dikatakan memiliki efek samping yang cukup serius selantaran kandungan arsenik mencapai 80%. Untuk itu, disarankan agar mengonsumsi beras merah dalam jumlah sedikit atau secukupnya. Untuk orang dewasa yang sehat, disarankan makan setengah cangkir hingga satu cangkir beras merah per hari. Sementara untuk anak-anak di bawah 5 tahun, disarankan untuk tidak perlu mengonsumsi beras merah. Terima kasih telah menonton!